Intro Halo semuanya guys, balik lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo Dan pada kesempatan kali ini gue mau ngebahas soal masalah masyarakat anak muda Indonesia ya Yang bisa dibilang tuh udah jadi masalah yang cukup urgent juga gitu Karena ini tuh berhubungan sama yang namanya keuangan anak muda dan perhutang-hutangan masyarakat muda Yang mau gue bahas kali ini memang adalah BNPL alias buy now pay letter Ngutang-ngutang mulu anak muda sekarang Atau mungkin di Indonesia tuh kita biasa mungkin lebih kenal dengan pay letter doang gitu Karena memang ternyata sistem pembayaran pay letter tuh alias ngutang-ngutang ini Itu udah cukup marak banget lah dipake sama anak-anak muda lah Terutama emang kualitas-kualitas ya anak-anak muda sekarang yang memang Ape-ape mau show up gitu Dan kebetulan target marketnya adalah mereka-mereka yang baru-baru lulus kuliah biasanya Alias Gen Z Makanya ini tuh memang jadi fenomena yang harus diketahui masyarakat ya Khususnya audiens gue Karena emang sistem pembayaran yang seharusnya tuh memang jadi alternatif kartu kredit Itu malah akhirnya bukannya jadi alternatif malah justru naikin budaya ngutangnya anak-anak muda zaman sekarang Yang tidak di approve kartu kreditnya karena emang ekonominya jelek gitu Yang kayaknya memang dalam konteks ini tidak bisa dibiarkan lama-lama nih pemakaian pay letter-pay letter secara tidak bijaksana ini Dan karena itu juga edukasi soal pengaturan keuangan itu penting banget buat anak-anak muda di negara kita ini memang masih sedikit sekali gitu Dan sebaiknya udah pada melek juga lah gue berharapnya masalah finansial juga dari sejak muda Atau mungkin bahkan sejak masih sekolah harusnya udah paham betul soal masalah keuangan yang semakin penting di kemudian hari Nah untungnya makanya sekarang ini udah banyak banget edukasi dan informasi soal finansial yang lo bisa cari di internet gitu Kayak yang contohnya dari salah satu aplikasi yang gue pake buat investasi di smartphone gue Jadi di aplikasi ini tuh instrumen investasi yang bisa dipake itu banyak dan diverse banget Dari mulai saham luar negeri, reksadana, emas, bahkan sampe kripto juga gitu Kalian juga gak perlu takut buat investasi sini karena aplikasi peluang ini tuh juga udah berpartner sama perusahaan yang diawasi OJK dan juga BAPEPT Jadi data-data kalian, investasi kalian harusnya aman semua Yang penting investasi juga jangan pake pay letter ya, yang penting nabung duitnya Dan buat investor pemula itu juga kalian gak perlu bingung Karena disini juga udah ada berita, analisa, edukasinya yang memang udah integrated langsung di dalam aplikasinya Jadi gak perlu browsing-browsing lagi Jadi memang udah informatif dan newbie friendly banget kayak yang bisa kalian liat di layar handphone gue nih Dan selain itu ya, disini juga kalian tuh bisa pake fitur signals Yang bisa mempermudah keputusan investasi di saham-saham luar negeri alias Amerika Serikat Karena disini tuh kalian dikasih rangkuman saham-saham AS potensial yang udah dikurasi sama berbagai analis terpercaya Kayak JP Morgan, Morgan Stanley dan lain-lain Jadi udah ada sinyal kuotan-kuot belinya tuh, kalo memang 80% lebih dari analis yang ada itu memang memberikan rekomendasi di saham tersebut Yang tentunya kan akhirnya bisa ngebantu kalian untuk bisa lebih cepet juga dalam memutuskan mana saham AS yang lu mau beli atau investasi Jadi gak perlu takut lagi, kalian tuh bisa langsung download aplikasi peluang di smartphone kalian Pake link yang ada di bawah Dan langsung investasi aja, karena nabung-nabung sekarang tuh gak bisa bikin kaya Karena apa-apa makin mahal gitu Jadi terpenting adalah investasi yang bisa lo panen di kemudian hari Oke kalo gitu kita langsung masuk aja ke pembahasan utama And let's begin the video guys Oke kita ngomongin BNPL ya Alias By No Pay Later Sebuah istilah yang di 2-3 tahun kebelakang itu mulai dikenal banyak lah sama orang Indonesia Bahkan billboardnya udah dimana-mana Dari mulai iklan-iklan di marketplace juga, di social media juga Atau bahkan sampe banyak banget baliho-baliho kayak partai yang ada di jalan raya yang bisa kalian lihat Dimana slogan-slogannya juga sangat-sangat mendorong sekali anak-anak muda itu untuk bertransaksi dan ngutang gitu Dengan konsep beli sekarang bayar nanti Menarik sekali kan Dan layanan Pay Later ini juga ada beberapa jenis Dari yang berdiri sendiri as layanan Pay Later Sampai yang terintegrasi sama marketplace Kayak ada di toko ijo, toko oran, dan toko-toko berwarna yang lainnya Nah tapi kenapa ini sistem pembayaran ngutang tuh bisa ada? Sebenernya sih sejarahnya panjang banget dari mulai jaman dulu Dari yang ada namanya sistem deposit Dan sampe akhirnya sistem ngutang ini tuh mulai berubah jadi kartu kredit kan pada masanya Dan akhirnya populer sejak tahun 1980-an di Amerika Yang terus menjalar lagi ke negara-negara di dunia Nah tapi apa yang ngebedain antara kartu kredit bank sama aplikasi-aplikasi Pay Later ini? Dan jawabannya itu ada pada kemudahan pendaftarannya Jadi kayak yang seharusnya lo pada udah tau juga Kartu kredit itu kan cukup kompleks dalam pendaftarannya Dan perintilan dokumen yang harus disiapin tuh juga cukup banyak Dari data salah satu bank terbesar di Indonesia Kebutuhannya itu mulai dari usia minimal pendaftaran di 21 tahun Terus butuh fotokopi KTP, penghasilan bersih itu minimal 3 juta per bulannya Fotokopi NPWP, fotokopi slip gaji, dan juga fotokopi buku tabungan 3 bulan terakhir Nah cukup banyak dan bisa dibilang tentunya gak banyak juga orang yang kayaknya bisa Dapet kartu kredit dengan perintilan atau detail-detail yang sangat banyak tersebut Dan prosesnya juga gak sampai di pengumpulan data-data yang ribet tadi doang Karena setelah itu lo juga harus isi formulir Harus diverifikasi juga sama banknya Dari mulai utang yang mungkin lo punya, tempat kerjanya dimana Dan bahkan ada juga yang sampai datang ke rumah buat survei Apakah lo bener-bener punya rumah dan tinggal disana cukup lama Supaya kalau kabur gampang dicari Dan kalau udah diverifikasi Lo juga harus tunggu kabar dari pihak bank apakah itu lo udah di ACC atau enggak Dan kalau di ACC, lo juga harus ngaktifasi dan bikin pin kartu kredit lo Jadi emang cukup ribet dan makan waktu lah Kalau apply kartu kredit Makanya pinjol gampang gitu ya Dan belum tentu juga itu kartu di ACC Walaupun lo udah seribet tadi Dan kalau di ACC pun limitnya juga bakal bener-bener strict Sesuai dengan pendapatan lo Biasanya 30% lah Terus apa bedanya sama pay letter Kalau ngomongin kartu kredit tadi udah ribet banget Bukannya udah bener gitu Kalau misalnya kita ngomongin kalau sistem pembayaran yang ngutang itu Ya memang butuh verifikasinya ribet Karena takutnya orang kabur Karena kalau gak ribet begitu kan orang jadi seenaknya juga gitu Pake yang namanya ngutang-ngutang atau gesek-gesek kartu kredit Dan jawabannya itu bisa dibilang ya kayak gitu Karena buat kalian yang gak tau Sistem pay letter ini tuh bener-bener gampang banget buat dipake Lawannya kartu kredit banget Dan lo itu beneran cuma butuh KTP dan selfie bareng KTP lo Tanpa harus fotokopi, ngisi formnya ribet Nunggu asesnya berhari-hari Ngurusin slip gaji gitu ya Atau bahkan turun dari kasur lo gitu ya Untuk ngelakuin hal-hal itu Pay letter tidak perlu Karena lo sambil tiduran pun Daftar pay letter, foto selfie sama KTP lo Terus apa? Ya terus tinggal belanja doang Cepet banget approval-nya Karena memang proses verifikasi tuh Bisa dibilang cepet banget lah Bahkan 24 jam aja lo udah bisa daftar gitu Gak perlu nunggu telponan sama CS Atau sama bagian kredit dari bank dulu Itu semua udah bisa di-approve Makanya ini jadi nyambung ke data statistik pengguna pay letter Yang ngebludak banget Dan pay letter ini tuh udah jadi kayak pilihannya Millennials dan Gen Z Untuk beli-beli barang gitu Untuk showkis-showkis di sosmed mereka Sedangkan kartu kredit Jadinya ujung-ujungnya pilihan para Ya boomer-boomer gitu Atau millennial-millennial gitu Yang mungkin yang berpenghasilan udah lumayan Jadi per Mei 2023 itu Pengguna pay letter tuh udah ada di angka 72,88 juta kontrak lo bayangin Dan di satu tahun ke belakang Itu kenaikannya sampai 33% Dari yang sebelumnya ada di angka 54,7 juta kontrak di tahun 2022 Dan ya jadi masalah Dari sebanyak itu pengguna 62% pemilik rekening pay letter itu Adalah generasi millennials dan Gen Z Dan 60% penyaluran dana dari pay letter-pay letter ini Itu juga masuk ke pemilik rekening yang usianya Di antara 19 sampai 34 tahun Bayangin lu 19 tahun udah punya utang jutaan Yang seharusnya lu umur 19 tahun ya kuliah Atau seenggaknya langsung kerja gitu Kalau udah kelar sekolah Bukannya malah ngurusin pay letter Buat beli-beli barang gak guna Dan dari rentang usia yang gue barusan gue sebutin Ternyata di usia 20an itu Juga ada pemilik rekening Atau akun pay letter yang belum kerja Jack lu bayangin Jadi gak punya penghasilan Tapi ngurusin pay letter lu bayangin kan Jadi kayak yang kalian bisa lihat di layar Berita dari BBC ini ngasih tau Kalau ada kesaksian dari mahasiswa Yang udah punya 2 akun pay letter Padahal dia itu belum punya penghasilan Gimana verifikasinya Lu bingung kan kenapa dia bisa di approve Dan yang paling pecah itu Bisa lu lihat juga Kalau ini mahasiswa itu pakai pay letter dia buat apa Buat hobi anime Sama K-pop dia Beli-beli foto gitu ya Yang tagiannya itu bahkan bisa sampai 5 juta Jack Bayar pakai apa Oh iya Gak lupa juga Kalau memang mayoritas pay letter yang gue tau Itu mereka cara pembayarannya Bener-bener jauh lebih gampang juga Dari kartu kredit Karena kalau kartu kredit itu Butuh OTP Dari SMS Buat ngebayarin transaksi kita Jadi biasanya ada OTPnya dulu tuh Di pay letter ini Itu bener-bener cuma tinggal klik bayar Masukin password dan udah selesai Transaksi lu udah dibayarin sama layanan pay letter yang lu pakai Dengan bunga-bunga yang wadidaw gitu Makanya dengan kemudahan ini Juga sepertinya kan secara kasarnya Pasti kalian tau lah apa aja Dari mulai perilaku konsumtif Dengan penghasilan yang gak sebanding sebenernya Ngebangun kebiasaan ngutang dari awal dari muda Atau bahkan sampai ya bikin orang-orang yang belum siap buat ngutang Itu jadi gak bisa bayar dan jatuh ke lubang utang Terutama generasi-generasi muda Yang umurnya itu 20an dan baru kerja Tapi kalau dari tadi itu gue ngomongin profil resiko Dari pay letter yang bisa terbilang cukup buruk Buat keamanan finansial masyarakat luas Khususnya para anak muda Bahayanya itu sebenernya gak berhenti sampai disitu doang Karena sistem pay letter ini juga ternyata Masih ngasih kelonggaran lagi buat para penggunanya Yang jelas lebih berbahaya lagi Itu aja tadi udah longgar Ini dikasih kelonggaran lagi Jadi dengan banyaknya layanan pay letter yang ada Satu pengguna itu gak dibatasi jumlah rekeningnya Dan kalau misalnya ada 10 pay letter yang ada di HP lu Ya 10-10 nya bisa lo pake dengan mudah Tinggal daftar aja Terus langsung belanja di 10 pay letter yang lo punya Enak kan Jadi bisa kebayangkan Seberapa berbahayanya pay letter ini Kalau misalnya tidak digunakan Dengan bijaksana Coba bayangin aja Kalau lo itu gaji UMR Jakarta Yang mungkin masih di bawah 5 juta Sekitar 4,9-4,8 Terus jangan kan punya 10 deh Terlalu lebay gitu ya pay letternya Bayangin lo punya 3 akun pay letter aja dah Itu udah gitu limitnya misalnya masing-masing 3 juta Ya kan Amsion juga kalau lo pake small limitnya Berarti kan 9 juta Gaji lo cuman 5 juta gitu Belum makan gitu kan Mau hidup pake apa loh Kalau bahkan gaji lo aja bisa sampe minus Gara-gara pay letter yang lo punya Minusnya tuh bayar pake apa ya gitu Terus selain itu juga masih ada lagi nih faktornya Emang gak habis-habis kayaknya Tapi yang cukup membedakan pay letter dari kartu kredit Juga ada di bagian bunganya Karena kalau bunga bank di Indonesia itu dibatasi di angka 2% Sama bank Indonesia Pay letter ini belum punya batasannya rata Dan tiap layanan pay letter juga punya bunga yang berbeda-beda Dari 0 sampe 4%an Tapi dari bunga yang bisa sampe 4% ini Kenapa inilain pay letter bisa tetep laku Padahal kalau beli barang yang harganya udah jutan Kan lumayan juga itu per bulannya lo bisa bayar sampe 100 ribu 4%nya Dan jawabannya buat pertanyaan itu Ya tentunya ada di sistem cicilannya Ya lumayan variatif Dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan Dan juga ada 1 tahun Bahkan kalau kadang-kadang bisa 24 bulan Makanya secara psikologi Orang juga ngeliatnya harganya kayak Ah gak apa-apa deh 100 ribu doang Orang cuma berapa persen kok Gak begitu berasa juga gitu kan Yang padahal bunganya itu gak kecil juga Dan belum lagi kalau cicilannya udah di durasi yang lebih lama Kan bunga dan biaya lainnya juga makin lebih gede Dan biasanya kecil-kecil-kecil-kecil Dianggap kecil lama-lama numpuk Lama-lama ngutang Ya kan Dan dengan apa yang dari tadi gue bahas Sekarang kan kita jadi tau Kalau pay letter itu profil resikonya benar-benar gak aman Buat masyarakat luas Kalau lagi-lagi tidak dipakai dengan bijaksana Yang tentunya bisa ngerembet ke kurasi pengguna yang gak ketat makin lama Karena pay letter semua ngambil user Atau nyari user yang sebanyak-banyaknya Karena kan mayoritasnya anak-anak muda sampai umur 30an Yang diantaranya bahkan ada yang belum punya penghasilan mungkin aja Udah gitu kemudahan pendaftaran pay letter ini kan bahaya juga Karena masyarakat jadi terbiasa belanja Seenaknya dengan banyak akun pay letter Karena merasa tidak pakai duit dia sendiri Ya akhirnya ngebuat kebiasaan ngutang sama nyicil Dan akhirnya kredit macet Yang bahkan bikin mereka nyicil barang-barang Yang sebenarnya tidak begitu penting juga Apalagi ads udah dimane-mane gitu Cepet banget orang jadi pengen belanja-belanja mulu Dan sampai di titik ini awalnya perkiraan gue Pay letter anak-anak muda itu cuma kayak yang 5 jutaan tadi lah Dan seenggaknya dia bisa dibantuin bayar lah mungkin sama orang tuanya Karena nomilannya mungkin gak gede-gede banget Dan logikanya sih harusnya dia juga diomelin Atau seenggaknya digampar lah sama orang tuanya Kalau lo pake sistem pembayaran ngutang kayak pay letter ini tuh memang harus bener-bener mampu Harus dikasih tau gitu Kalau lo mau pake pay letter ya harus bener-bener mampu Bisa bayar ngutang ini gitu Tanpa harus ngutang lebih banyak lagi Atau gali lubang tutup lubang Dan lo juga udah kudu bener-bener tau banget soal resikonya Kalau misalnya lo sampe gak bisa ngebayarin pay letter lo Alias diteror pasti sama debt collector Nah tapi masalahnya Kasus pay letter kayak gini tuh lebih parah Dari yang hobi anime dan kpop tadi Karena abis gue liat-liat twitter Dan di portal-portal berita Gue itu nemuin kalo fenomena ngutang ini tuh Dampeng ngeluarin istilah galbay alias gagal bayar Dan hutangnya itu sampe pada gede-gede banget Kayak salah satunya itu ada yang sharing di facebook Kalo dia itu gagal bayar cicilan Dan ini orang nanya Kalo pay letter yang dia pake tuh ada debt collectornya atau engga Si ape gitu maksud gue Tapi yang bikin gue terheran-heran itu Bukan pertanyaannya ini orang doang Tapi dari jawaban-jawaban orang yang respon juga sama gilaan ya menurut gue Karena bahkan ada yang bilang si pay letter ini aman kok Kagak ada debt collectornya Gue nunggak 15 juta udah 3 bulan Gata dia Enak ya bacot ya Udah gitu sampe ada komunitas yang ngobrolin soal gagal bayar Dan itu isinya bener-bener rame banget Bahkan ada yang sampe 2-3 tahun itu kagak bayar Dan obrol mereka juga kayak kagak ada itikat baik mau bayar Dan yang penting tidak didatengin sama debt collector Itu kalo hoki pay letternya resmi Kalo pay letter, play letter samprit Itu pasti ada debt collectornya Dan kalo lu runut-runut lagi Itu anak-anak muda yang utangnya sampe belasan juta di pay letter Kan berarti ngisi gajinya ngasal atau gede banget juga Pas masalah administrasinya Yang bahkan bisa sampe 16 juta plus plus limitnya di satu akun Padahal gajinya mungkin UMR aja kagak nyampe Karena kalo kalian ngisi kolom gaji itu di 3-4 jutaan Harusnya itu baru bisa dikasih limit mungkin sekitar 1 jutaan lah di beberapa pay letter Jadi kebayangin ini fenomena pay letter ini Udah sedarurat apa buat anak-anak muda yang ngutang sampe sebanyak itu Bahkan berbohong di form pendaftarannya Dan tidak diverifikasi ulang Belum lagi kalo mereka punya banyak akun pay letter Kan berarti utangnya makin banyak lagi Terus kebiasaan kagak mau bayar utang Yang walaupun pasti ada juga yang nunggah karena beneran buat kebutuhan sehari-hari misalnya Karena mungkin dipecat atau kepepet banget Atau mungkin buat biaya produksi gitu Tapi kayaknya memang ya bener-bener kepepet dan memang belum bisa balikin sih Harusnya tetep bertanggung jawab dan dihadapin aja biasanya Dan coba merekstrukturisasi hutangnya kepada pay letter tersebut Dan bukannya memang malah nyuruh orang-orang buat kabur dan ganti nomor HP gitu Kayak anak-anak muda yang mungkin pake pay letter buat beli HP sama bantal anime gitu Nah banyaknya orang yang nunggak juga itu mungkin bisa kita lihat dari statistik OJK Biar gue gak keliatan cuma dari tadi asal bunyi doang Ya memang nunjukin kalo pay letter macet itu udah sampe di angka 7,61% Yang kalo secara kasar dihitung dari data 2022 itu berarti ada 4 juta orang yang nunggak pay letter ini Dan itu ngumpul di Facebook Dan udah jelas ini 4 juta orang itu bukan jumlah yang sedikit Tapi dari jumlah penunggak yang tidak sedikit ini Layanan pay letter yang ada itu tetep aja ngiklani pay letter mereka dengan keras banget Gue ambil kasusnya dari pay letter dari sebuah marketplace Yang selalu nawarin metode pembayaran pay letter dan cicilan di biasanya payment method mereka Udah gitu mereka juga ngasih cashback yang bener-bener tinggi banget kalo kalian pake metode pay letter Jadi kayak misalnya lu mau beli barang harga 10 juta Kalo lu pake metode transfer bank biasa itu cashbacknya cuma 200 ribuan Sedangkan kalo lu pake pay letter itu cashbacknya bisa naik sampe 500% Dan lu bisa dapet 1 juta rupiah gitu kan Jadi memang kurang lebih ya sama aja sama promosinya kartu-kartu kredit Yang sering ngasih promo kalo kita nyicil ataupun pake kartu kredit Tapi bedanya di pay letter ini memang yang jadi target utama kan pasti masyarakat yang jelas ekonominya menengah Kebawah dan susah buat apply kartu kredit Yang apply kartu kredit aja ya banyak yang kabur dan ngutang Apalagi pay letter yang verifikasinya hampir tidak ada Lalu dengan sisi-sisi negatif tadi masih ada lagi gak dampak dari ngutang di pay letter ini? Dan jawabannya itu jelas ada Karena kalo kita ngomongin dampak negatif dari perkreditan dan ngutang-ngutangan ini Kan pasti yang jadi masalah itu adalah kasus-kasus yang gak bisa bayar hutang Dan orang-orang yang nunggang ini itu bakal ngerasain dampak langsung waktu mereka itu mau nyari kerja Karena pas dicek BI checkingnya kena Kenapa bisa bertampak ke pencarian kerja juga? Karena semua jenis hutang pay letter ataupun pinjol yang mereka punya itu dicatat di OJK Dan kalo ada penunggakan dengan jumlah dan durasi yang ditentukan Skor slik alias riwayat kredit mereka itu jadi jelek Atau kredit skor kalo di Amerika Dan kalo perusahaan ngecek riwayat hutang mereka jelek Kan pasti males juga terimanya Karena debt collector bisa datang ke kantor terus gengedor-gedor pintu Karena pasti bakal ada aja gitu kan Pasti masalahnya kalo nerima karyawan-karyawan yang lagi dikejar-kejar debt collector Karena kantornya biasanya ditelepon-telepon dan diteror-teror Dan si skor slik ini kan diatur dari skor 1-5 Yang kalo lu sampe punya skor 5 berarti itu catatan hutang lu Itu udah bener-bener parah Dan penunggakan cicilan atau hutang lu Itu udah pasti lebih dari 6 bulan alias tidak punya etikat baik untuk bayar Nah terus gimana caranya supaya skor slik kita itu bisa jadi normal lagi kangka 1? Ya jawaban itu dengan ngelunasin semua hutang lu Yang jelas dari penghasilan sendiri Bukan malah ngutang pinjol lagi Karena ya gak bakal beres kalo jalannya begitu Tapi harus dicatat juga kalo pemutihan ini Itu gak serta-merta langsung normal sejak lu lunasin semua hutang pay letter atau pinjol Karena setelah lunas itu perusahaan pay letter Juga kemungkinan besar gak bakal langsung ngelaporin pelunasan hutang lu kan Dan bahkan proses pelaporannya juga ada yang dari 2 bulan sampe 2 tahun lu bayangin Jadi coba lu bayangin Seberapa susahnya itorong orang yang tadi ada di komunitas gagal bayar Buat keluar dari hutang dan nyari kerjaan di perusahaan-perusahaan yang cukup baik Dengan keadaan yang memang udah jadi kayak lingkaran setan Jadi gue harap yang punya hutang silahkan rekstrukturisasi hutang lu Either ke banknya atau ke pay letternya Supaya bisa nyicil dengan angka yang mungkin mampu lu bayar Makanya lu bayangin deh ya Kalo dari sebelum punya gaji aja lu udah kebiasaan ngutang Dan akhirnya jadi nunggak dan tidak punya tiket baik untuk bayar Nah pay letter ini kan berarti memang malah menjatuhkan anak-anak muda Yang misalnya baru lulus dan mau nyari kerja Jadi udah mah lu ngutang Kagak bisa bayar Waktu mau kerja buat ngunasin hutang Juga lu kagak diterima-terima karena hutang lu sendiri Makanya buat gue ini cara pendaftaran pay letter Itu harus bener-bener diperketat dan dikaji ulang Setidaknya dari orang yang mungkin kagak ngerti-ngerti banget Soal pay letter-pay letteran gitu kan Karena kalo kayak begini terus Dari yang tadinya 7% Orang yang gagal bayar Kan ini setiap waktunya akan terus bertambah Persentase orang yang nunggaknya Karena jumlah applicantsnya juga semakin banyak Jadi memang edukasi soal resiko dan bahayanya pay letter ini Itu adalah harus bener-bener disebarin ke orang-orang Termasuk keluarga kita sama temen-temen kita juga Karena lebih baik gak usah pake pay letter kayak begini Kalo memang lu tidak perlu-perlu banget Apalagi kalo lu pake ini buat barang-barang tertiar Karena lu iri Sama temen-temen lu di sosmed Yang mungkin beli barangnya juga pake pay letter Gitu kan Jadi memang pay letter ini udah parah banget Benulut gue Dan memang bisa dibilang Pay letter dengan marketplace-nya Akhirnya mencoba bekerja sama Untuk mencari aplikasi sebanyak-banyaknya Untuk bisa memakai pay letter mereka Dengan promo-promo yang beredar Dan ini kan akhirnya memang membuat kita semakin konsumtif Gak ada pay letter aja udah konsumtif sebenernya Udah ngutang pinjem orang biasanya Dan kadang gak bayar ke temen-temen yang kita pinjem Jadi sebisa mungkin Hindari pay letter Dan lebih baik duit yang lu punya Daripada buat ngutang Buat beli HP-HP Buat beli anime-animean K-pop-k-popan Barat-baratan Mendingan ditabung dan diinvestasikan Ke pelafon-pelafon yang sudah terpercaya Supaya di masa depan lu Lu tidak nyusahin keluarga lu Daripada pay letter-an iPhone lu bagus Gaji lu cuma 5 juta Bakal apa lu? Kampung Namanya itu ya So itu aja Jadi kalau kalian yang gajinya dibawa WMR Terus berusaha mencicil iPhone-iPhone baru Dan setiap ada handphone baru mau ganti Berkacalah Malu itu handphone lu masuk ke rumah lu gitu Apalagi lu hutang lu banyak gitu Malu harusnya malu Silahkan langsung dijual aja di marketplace-nya Buat ngunasin hutang ya Sampai jumpa semuanya Kalau kalian punya pengalaman hutang berhutang Atau kalian punya pengalaman juga teman kalian yang berhutang-hutang Silahkan drop di kolom komentar Mari share cerita-ceritanya Nanti gue taruh satu yang paling menarik Community tab Sampai jumpa Supaya bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang lain Karena masih banyak hal menarik yang bisa kita bahas So see you on the next video guys I lost myself I waited still For a glimmer to arrive I know it will And oh Bye 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 Terima kasih.